Basuki Cahaya Purnama atau Hauk mengancam akan menutup beberapa perusahaan taksi yang terlibat demonstrasi yang berujung kekerasan di Jakarta kemarin. Ya sang si, menutup operasional taksi akan diberlakukan untuk perusahaan yang tidak memberikan tindakan tegas kepada para sopir yang bertindak anarki saat berujung kekerasan kemarin. Jadi demo ini, tanda kutip direstui oleh perusahaan taksi. Direstui ini. Ya kalau direstui, kamu sudah perintah, tidak boleh anarkis. Kalau anarkis, ya tindak dong. Kalau kamu tidak mau tindak, saya juga akan main keras. Mau demo, demo aja terus. Di beberapa perusahaan taksi malah mengatakan lepas tangan dan tidak tahu menahu. Dan menyalahkan sopirnya. Mungkin itu yang sekarang akhirnya langkah itu diambil oleh Gubernur DKI.